Saling, hampir sama dengan RF, kemudian dengan ASTO. Untuk slide ini, nanti akan saya tampilkan terkait apa itu CRP, kemudian mengapa sebagai analis harus memeriksa CRP. Sebenarnya parameter apa sih yang mau diukur kalau CRP begitu. Terus biasanya dia diderita oleh orang-orang yang seperti apa. Nah, kalau CRP itu singkatan ya, panjangannya adalah C-Reaktif Protein. Boleh semuanya di-mute, kecuali yang mau diskusi atau mau bertanya. Baik, terima kasih. Jadi CRP ini merupakan protein fase akut. Jadi dia adalah protein fase akut. Apa artinya fase akut? Artinya, ketika seseorang itu terinfeksi, ada inflamasi, maka secara cepat CRP itu akan ada. Jadi sekitar 24 jam, 1-2 hari, dia langsung meningkat. Itu untuk CRP. Beda dengan LED. Jadi ini hampir sama nanti. LED itu adalah laju, endap, darah. Semakin cepat suatu darah itu mengendap, maka bisa dimungkinkan bahwa di dalam darah itu, sel darahnya banyak. Khususnya adalah sel leukose. Jadi antara CRP dan LED itu sama-sama digunakan untuk mengukur adanya inflamasi atau peradangan. Inflamasi itu nama lainnya adalah peradangan. Peradangan atau radang, kalau kita biasanya sebutnya radang gitu saja, itu ditandai oleh beberapa sifat. Yang pertama adalah bengkak, jadi rubor, kemudian panas, kalor, kemudian merah, dolor, dan yang terakhir adalah nyeri. Jadi ini adalah ciri-ciri bagian dari tubuh itu mengalami radang. Itu bengkak, panas, merah, dan nyeri. Kemudian bedanya CRP dan LED, kalau CRP ini dia tadi meningkatnya cepat ya, turunnya juga dia cepat. Jadi ketika ada radang awalnya itu CRP naik terus, kemudian dia cepat turun gitu, beda dengan LED. LED itu naiknya lama, tapi nanti turunnya juga agak lama. Sehingga kalau misalnya mau mengetahui informasi yang terjadi agak lama, maka pakainya LED. Tapi untuk mengetahui informasi yang segera, itu pakainya adalah CRP. Untuk mengukur adanya CRP, itu menggunakan apa sih bahannya? Bahannya adalah serum. Tahu serum ya? Bedanya dengan plasma apa kira-kira? Kalau serum tanpa antikoagulan, kalau plasma pakai antikoagulan, Bu? Iya. Kalau serum itu tanpa antikoagulan. Jadi kalau serum itu dengan koagulan ya. Serum itu dia dari darah. Tapi kita isolasinya itu, darah, kita diamkan selama 15 menit. Kemudian disantrifugasi. Dengan kecepatan yang disarankan itu sekitar 1.500 ya. Jadi disantrifugasi juga 1.500, rotation per menit selama 15 menit juga. Nanti jadinya dia adalah serum. Tapi kalau plasma, itu adalah darah yang dicampur dengan antikoagulan. Jadi dia sudah tidak punya koagulannya ya. Antikoagulan berupa apa? Kita bisa campur dengan EDTA, bisa dengan N-acidrat, N-acidrat, bisa dengan heparin, dan lain-lain. Karena antikoagulan sekarang banyak. Yang disarankan sih heparin. Karena biasanya EDTA itu dia, karena mengandung kimia begitu, kadang dia mengganggu proses aglutinasi kah, atau proses presipitasi itu. Nah, caranya sama juga. Jadi setelah ditambah antikoagulan, itu dia akan langsung disentrifuse. Tidak usah dibiangkan. Kalau sentrifugasi. 1.500 RPM selama 15 menit. Jadi beda ya. Kalau serum harus diendapkan dulu, kalau plasma langsung ditambah antikoagulan, kemudian dikemuginkan langsung disentrifuse bisa. Tahu ya bedanya ya. Sama-sama dia diambil dari wool blood atau darah-darah semuanya gitu. Nah, untuk CRP ini, lebih baik kita menggunakan yang serum. Ada pertanyaan? Sampai ini dulu. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi ini inflamasi ada beberapa ya. Karena asam urat juga bisa disebabkan inflamasi. Jadi seseorang yang ada penimbunan asam urat begitu, maka akan terjadi inflamasi juga. Kemudian, ini masih. Kemudian dia juga, CRP itu bisa digunakan untuk memetau perkembangan arteriosferosis ya. Jadi biasanya orang-orang yang kena penyakit tardiofaskuler atau jantung gitu, nanti dia parameter pengukurannya semakin parah atau tidak, itu pakai CRP. Atau orang-orang yang selah operasi, kira-kira luka operasi itu menimbulkan peradangan atau tidak. Nah, itu juga bisa diukur dengan CRP. Ini pengertian dari CRP. Tadi sudah saya sebutkan ya. Dia adalah protein patologik atau patologis karena dia penyebab inflamasi ya. Ditemukan dalam darah pada fase akut. Jadi dia cepat gitu. Kemudian dia digunakan untuk mengukur adanya peradangan atau kerusakan jaringan. Kemudian CRP ini timbul tidak hanya karena infeksi kuman pneumococcus ya, tapi juga kerusakan jaringan, bahkan tanpa kerusakan seperti infak miokat akut. Atau ini jantung biasanya, ini kejantung. Nah, protein pada CRP sendiri itu jenisnya adalah alfaglobulin. Jadi kalau kita lihat di elektroforesis SDS page, itu dia terlihat dia masuk golongan alfaglobulin. CRP ini tidak bisa spesifik ya. Misalnya kita mengukur CRP terus bisa mendefinisikan orang ini ada inflamasi, berarti dia peradangannya itu karena kena demam tifoid atau tipus. Atau mungkin orang ini CRP-nya banyak karena dia kena demam berdarah atau mungkin dia kena infeksi dari staphylococcus aureus gitu. Tidak bisa. Karena CRP itu pengukurannya sifatnya umum ya. Apapun peradangan, jadi peradangan yang ditimbulkan oleh apapun itu, entah itu karena demam, entah itu karena luka, entah itu karena infeksi bakteri ditenggorokan, itu semuanya akan meningkatkan nilai CRP. Jadi dia pemeriksaan yang tidak spesifik. Tadi sudah saya jelaskan bedanya CRP dengan LED. Ini adalah indikator siapa yang tetap kulihat CRP ya. Jadi nanti teman-teman ketika di lab, ada sedikit gambaran ketika melakukan pemeriksaan CRP. Nah, metode pemeriksaan yang kita pakai hari ini yaitu metode latex agglutinasi. Karena kita melihat ada CRP atau tidak, itu ditandai dengan adanya agglutinasi pada campuran antara serum dengan reagen CRP. kemudian untuk CRP ini, dia bisa diukur secara kualitatif, kualitatif maupun secara semi-kuantitatif. Jadi untuk kuantitatifnya tidak murni, kuantitatif ya, dia semi-kuantitatif. nanti ada penyancaran sehingga kita bisa menentukan titernya itu setengah. Saya enggak akan bicara sebelum semuanya di mute. Oke, terima kasih. Jadi titernya bisa setengah, seperempat, seperedelapan, seperedelapan, sorry ya, soalnya tadi saya masih mendengar ada yang belum ngemiat. Jadi seperedelapan. Nah, biasanya soal-soal di hukum itu nanti teman-teman bisa, harus bisa menentukan dia titernya berapa. Kemudian dia setelah diketahui titernya konsentrasi berapa. Itu sering keluar di soal hukum. Oke, untuk prosedurnya lebih baik saya tampilkan gambar saja ya. Jadi ini adalah prosedurnya. Nanti teman-teman bisa apa namanya, mengambil dari darah intravena ya. Jadi darahvena diambil, kemudian ini serum ini. Jadi karena ini sudah didiamkan begitu selama 15 menit terus disentrifugasi. Pakai sentrifugasi suhu ruang nggak masalah. Tidak. Tidak harus dingin ya. Kemudian ini ada beberapa alat yang digunakan. Ini adalah platetes. Jadi ini sweat hitam ya namanya. Sweat hitam tapi ini yang dia sekali pakai. Kemudian ini adalah regen CRP-nya. Jadi CRP latex. Kemudian cara melakukannya bagaimana? Nah, teman-teman membuat dua ya. Jadi ada dua reaksi nanti. Yang pertama pakai jadi yang pertama itu pakai NACL. NACL fisiologis. NACL fisiologis itu ya air yang diberi garam dengan konsentrasi garamnya itu 0,9 persen. Itu NACL fisiologis. Atau ditimbang 0,9 gram dilarutkan dalam 100 mili aquades. Nah, biasanya untuk kontrol itu kita pakainya NACL fisiologis. Kemudian untuk sampel ya kita pakai serum. Pertama yang dipipet untuk kontrol itu adalah 25 mikrolit NACL fisiologis ke sini. Kemudian ditambah 25 mikrolit latex CRP di sini. Yang kedua ini ini 25 mikrolit serum. Ini untuk tesnya ya. Kemudian ditambah 25 mikrolit latex CRP. Terus ini ada hostnya ya. Hostnya siapa? Halo? Iya, saya ibu. Bisa di mute semua kecuali saya, mbak. Terima kasih. Sudah ibu. Iya. Nah, selanjutnya nanti dia di apa reaksinya itu ketika sudah bercampur kita harus pakai stopwatch ya. Karena mengamati ini selama 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit hasilnya tidak bisa dipakai. Jadi, kalau lebih dari 2 menit itu bisa terjadi hasil yang positif-palsu atau negatif-palsu. Nah, ketika dihomogenkan, jadi pertama dihomogenkannya diaduknya itu pakai lidi kalau kita di lab. Terus setelah itu digoyangkan begitu, dihomogenkan, terus dilihat. Kalau seperti ini ada aglutinasi, ini berarti positif, kalau ini negatif. Jadi, ini adalah metode yang kualitatif. 25 mikrolit serum ditambah 25 mikrolit latex. Ini adalah kualitatif. Kalau hasilnya negatif, yaudah kesimpulannya, serum si A itu berarti tidak mengandung CRP. Sampai gitu. Tapi kalau positif, ini harus dilanjut ke pemeriksaan kuantitatif. Atau biasanya kalau di puskesmas sih, puskesmas itu dia sampai kualitatif aja. Jadi kalau positif, yaudah. Orang tersebut positif aja, tapi tidak diketahui berapa titernya. Nah, untuk mengetahui titer, kita harus lanjut ke pemeriksaan kuantitatif. Nah, selanjutnya, ini untuk yang semi-kuantitatif atau kuantitatif. Ini dia 25 mikrolit serum ditambah 25 mikrolit NSL. Jadi ini diingat-ingat ya, ini diencerkan, tidak murni serum. Jadi 25 mikrolit serum ditambah 25 mikrolit NSL. Volume totalnya berarti jadinya 50. Serumnya berapa? 25. Sehingga ini konsentrasi pengenceran itu adalah setengah. Disederenakan ya, setengah. Nah, karena ini isinya 50, jadi dihomogenkan dulu, terus karena ini isinya 50, dipindahkan ke sini itu hanya 25. sehingga sisa di sini masih 25. 25 pengenceran setengah ini nanti ditambah 25 mikrolit latex CRP. Kemudian dihomogenkan menggunakan lidi atau diperluas permukaan CRP-nya, terus digoyang atau dihomogenkan kembali ya. Kalau hasilnya begini berarti dia di-stop, tidak dilanjut. artinya serum si pasien tersebut mengandung CRP secara kualitatif. Kalau dia misalnya masih ada agotinasi, maka dilanjut seperempat. Nah, untuk memperoleh yang seperempat bagaimana? Untuk memperoleh seperempat, jadi tadi sisa, di awal tadi kan ada sisa ya, 25 mikrolit liter yang setengah, itu ditambah lagi dengan 25 mikrolit NACL. Nah, ini jadinya seperempat. Seperempat itu diperoleh dari mana sibuk gitu. Dari setengah awalnya, kemudian total volume-nya adalah 50. Ini masih 50 ya total volume-nya. Serum setengahnya adalah 25. Sehingga 25 per 50. Itu setengah. Padahal konsentrasi atau titik awal tadi sudah setengah. Ini juga setengah, berarti setengah dikali setengah. Sehingga ini adalah pengenceran 1 per 4. Nah, begitu. Terus ini dihomogenkan, yang dipindah ke sini itu hanya 25. Di sini masih sisa 25. Terus ditambah 25 mikrolit latex. Dihomogenkan lagi, kemudian stopwatch dinyalakan selama 2 menit ketika ada seperti ini ya. Berarti ini dilanjut ke 1 per 8. Begitu seterusnya, sampai 1 per 16. ada pertanyaan untuk CRP. Kemudian nanti CRP ada faktor pengalinya ya. Faktor pengalinya itu 6. Misalnya, dia positif sampai di sini aja. Dia positif di sini ya. Kalau ketika dilanjut di 1 per 8, dia negatif. Berarti titernya adalah 1 per 4. konsentrasinya berapa? Dikali 6. Sama dengan 24. Jadi yang dikali adalah ini ya. Penyebut dikali 6. 4 kali 6, 24. International unit per mililiter. tapi kalau misalnya di 1 per 8 ini masih positif dan kita tidak lanjut ke 1 per 16, maka titernya itu adalah lebih dari atau sama dengan 1 per 8. Kenapa lebih dari atau sama dengan? Kenapa tidak hanya sama dengan 1 per 8? Karena kita tidak lanjut di 1 per 16. bisa jadi dia masih positif. Maka untuk amannya itu lebih dari atau sama dengan? Kecuali tadi ya dia di 1 per 8 itu sudah negatif, di 1 per 4 positif. Berarti titernya 1 per 4. Ada pertanyaan untuk CRT? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan ke videonya ya. Sari-sari, bukan yang ini. yang ini berarti. alat dan bahan, bahannya itu CRP latex ini ya. Bentuknya begini. Sebelum dipakai, ini wajib dihomogenkan. jadi semua bahan yang dipakai itu harus dihomogenkan. Termasuk serum pun harus dihomogenkan sebenarnya. Kemudian ini adalah NACL Fisiologis. Ini serumnya. pasien ini adalah stopwatch karena sebelum kita mengetahui reaksinya gitu ya, reaksi itu harus berjalan kurang dari 2 menit. Jangan sampai lebih dari 2 menit. pakai yellow tip sama tadi ya micro pipet fix yang 25 mikrolik. Ini pakainya slide tadi slide hitam tapi yang disposable atau sekali pakai. ini metode kualitatif jadi dipet 25 mikrolit serum. jangan lupa bahwa yellow tip ini sekali pakai ya. Jangan berkali-kali karena nanti kontaminasi. Kemudian dihomogenkan reagennya. nah kenapa ini harus dipisah dulu agar dia tidak langsung tercampur ya biar waktunya itu tidak tidak habis untuk kita menunggu mengerjakan yang lain. terus yang kontrolnya ini pakai NACL fisiologis. Karena sama-sama jernih jadi nanti teman-teman harus ingat ya yang mana dia serum yang mana yang NACL fisiologis. nah ini maksud saya dia dihomogenkan pakai lidi seperti ini kalau kita di lab kenapa agar ketika permukaan itu agak melebar kita sudah mengamati aglutinasi soalnya kalau tidak kita agak susah mengamati aglutinasi terus hindari adanya gelembung atau bubble nah tadi digoyang artinya gini jadi slide hitam dihomogenkan nah ini bisa terlihat ya ini ada aglutinasi butiran pasir yang ini benar-benar dia putih itu aglutinasinya terlihat jelas jadi terlihat jelas disini artinya ini dia positif kualitatif dan harus dilanjut ke semi-kuantitatif untuk mengetahui titernya paketnya nsl25 mikrolit terus serum jadi langsung ditaruh di cairnya tadi yang nacl terus diresustensi atau dihomogenkan itu diresuspensi nah terus diambil 25 mikrolit nah ini adalah titr setengah ini titr setengah pengenceran sorry langsung stopwatchnya dijalankan terus dihomogenkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini bisa dilihat ya masih ada agglutinasi selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi ini yang ditambah itu 25 NACL fisiologis ya, bukan serumnya. Jadi untuk pengenceran itu penambahan hanya NACL fisiologis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita pakenya sebenarnya itu selet kaca. Jadi kalau di lab nanti, itu lab asli ya, jadi yang mengerjakan itu saya tadi di video. Itu nanti teman-teman pakenya selet kaca kan, agar tidak berdebu, semuanya di lab. Di semprot alkohol di lab. Terus lidinya juga sama, jadi di lab pakai tisu. Sebelum digunakan. Semprot alkohol dikeringkan di lab pakai tisu. Terus apa, boleh menggunakan yellow tip untuk menghomogenkannya? Boleh sih, tapi nanti harus yellow tip. Karena kalau yellow tip digunakan untuk menghomogenkan, nanti diganti lagi kalau misalnya mau digunakan untuk mengambil regen. Dan kalau pakai yellow tip itu agak licin ya, karena nanti teman-teman tuh pakenya kaca, selet hitam kaca. Boleh-boleh aja sih sebenarnya pakai yellow tip, tapi lebih mudah pakai lindi. Kalau di luar, pakenya khusus pengaduk sih, jadi kayak ada alat khusus gitu. Begitu, mbak. Ada lagi? Ya, sama-sama. Saya lanjut ke Wida. Ijin sebentar ya nyari isletnya dulu. Ibu izin bertanya, boleh nggak? Iya, silakan. Iya, terima kasih. Saya Adilia Langago. Jadi kan Ibu mengatakan bahwasannya semua alat dan bahan yang digunakan harus dihomogenkan terlebih dahulu. Termasuk serum. Nah, ketika serum dihomogenkan, berarti secara otomatis serum dan darah akan tercampur, Bu. Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua, kan tadi pemersahannya dilakukan step by step. Nah, apakah tidak bisa dilakukan secara barengan, Ibu? Terima kasih. Mbak Adilia, barengannya yang dimaksud bagaimana? Sekalian ditetes-tetes, Ibu. Jadi pemeriksaan sekalian. Nggak bisa. Kalau dia udah negatif di setengah, kenapa harus diteteskan lagi yang di seperdelapan atau seperdelapan? Jadi memang harus satu-satu. Karena sebenarnya bisa sih, cepat gitu. Tapi nanti boros regen. Karena kan belum tentu dia positif yang dikuantitatif. Bisa jadi dia dikualitatif itu udah negatif. Artinya serumnya udah negatif. Terus kalau kita meneteskan untuk sampai pengenceran 1.16, ya jadinya boros. Terus yang serum, ya. Oke. Jadi tuh kayak gini nih. Saya gambarkan aja ya. Ini pakenya tabung reaksi, misalnya. Sorry. Darahnya kan dimasukkan tadi di whole blood, ya masih ya. Begini. Ditunggu dia 15 menit. Masih ada endapan begini ya. Terus dia di centri-fuse. 15.000. Eh tadi, sorry. 1.500 RPM sama 15 menit. Nah nanti bener-bener akan lebih jernih lagi dia. Jadi misalnya ini salganya segini, serumnya segini. Nah, serum itu, ini harus dipindah ke mikrotube baru. Yang dipindah ya hanya serumnya. Sel darahnya dipindah, nggak akan diambil. Jadi teman-teman sebagai analis tuh, kalau misalnya mau mengambil spesimen, langsung di centri-fuse ya. Jadi ditunggu, di centri-fuse langsung dipindah. Jadi ini bener-bener serum, sudah tidak ada sel darahnya. Kalau ada sel darahnya, itu salah. Kenapa? Karena ketika kita simpan serum yang sudah memisah dengan sel darah, ini nanti pasti ada kemungkinan, entah itu kita waktu mau menggunakan goyang apa bagaimana, akhirnya dia tercampur lagi. Yang kedua, nanti bisa jadi komponen dari sel lisis, terus dia melepaskan enzim, kemudian bisa melepaskan zat warna. Jadinya serumnya nanti lisis. Artinya ada zat warna dari sel darah merah yang pecah. Yang kedua, bisa lipemic. Artinya ada bagian lipid yang masuk ke serum. Yang ketiga, bisa ikterik. Jadi memang serumnya itu, ya sudah dipisah bener-bener serum. Tidak ada sel darah lagi. Begitu Mbak Adelia, gambarannya seperti itu. Ada pertanyaan? Lagi? Baik Ibu, terima kasih. Ya, saya tahu karena ini kan teman-teman yang semester 3, tidak pernah ke lab, tidak pernah ke kampus ya. Jadi kemarin juga ngobrol dengan beberapa dosen gitu. Ini ya Allah, anak-anak kasian serum sama plasma, tahu definisinya. Tapi nggak tahu serum itu yang bentuknya itu gimana, plasma itu yang gimana gitu. Jadi memang sabar ya, nunggu ya. Jadi ini kakak kelas kalian yang sedang offline itu yang semester 7. Kalau semester 7 sudah selesai, 2 bulan ini mereka selesai, nanti gantian semester 5. Semester 5 sudah selesai, baru semester 3. Jadi gantian ya, karena memang labnya itu terbatas, tapi tetap kita usahakan untuk offline. Lalu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Adina. Semisal ada sampel yang di sentripus, kemudian dia itu rusak ya, Bu, ya. Saat mengambil serum itu hanya sedikit yang terjadi serum, apa yang harus dilakukan, terus kita harus mengambil ulang darah lagi, sampling lagi, apa gimana ya, Bu? Ya, jadi wajibnya itu sampling lagi, sampling ulang, ambil darah. Karena serum itu ketika mau dipiksa pakai apapun ya sebenarnya, itu tidak boleh misis, tidak boleh lipemic, dan tidak boleh ikterik. Jadi tiga itu, harus jernih dia. Sehingga nanti ketika kalian periksa, tidak ada yang namanya negatif atau positif-falso. Itu adalah namanya apa ya, praanalitik ya. Jadi ketelitian pada praanalitik. Jadi idealnya sih Mbak, harus mengambil lagi idealnya. Tapi kadang kalau ikterik gitu, nggak diambil lagi, langsung direaksikan. Tapi idealnya diambil lagi. Kecuali satu pemeriksaan yang benar-benar nggak boleh, itu adalah pemeriksaan Elisa. Nanti kalian mempelajari itu di imunologi juga. Jadi kalau Elisa ada lisis sedikit, tetap nggak boleh dipakai. Begitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Permisi Ibu, maaf izin bertanya, apakah bila menghomogenkan dengan buntut, tabung reaksi diperbolehkan? Buntut tabung reaksi maksudnya apa ya? Atau harus menggunakan lidi? Buntut tabung reaksi. Kalau saya menggambarkan, ini kan tabung reaksi kan kaca ya, begini ya. Buntutnya pakai ini gitu maksudnya? Iya, betul Ibu. Soalnya kan biasanya kalau di tempat kerja, kakaknya pada pakai itu. Oh? Nggak boleh harusnya. Karena kan berarti menyediakan banyak tabung reaksi dong. Atau gimana? Biasanya sih dicuci Ibu. Widal pun kayak gitu biasanya. Makanya saya menanya. Kenapa mempengaruhi hasil? Sebenarnya sih nggak mempengaruhi hasil. Tetapi lebih tidak efektif menurut saya. Karena apa? Karena kan nanti misalnya banyak pasien gitu ya. Jadi misalnya ada 5 pasien lah yang mau diperiksa secara kualitatif dulu. 5 pasien langsung ya. Berarti kita harus menyediakan 5 tabung reaksi. Atau paling nggak setelah ini digunakan dicuci. Digunakan lagi, dicuci lagi. Lebih efektif menurut saya. Kalau pakai lidi kan, satu lidi ini bisa sisi sini, sama bisa sisi sini. Dua sisi dipakai. Atau misalnya dipatahkan lagi, nanti pakai sisi ini dan sisi ini. Lebih efektif sih menurut saya. Begitu. Sebenarnya boleh-boleh aja. Dan reaksinya nggak terganggu ya. Asal dia tabung reaksinya bersih. Terus yang kedua sebenarnya, nanti nempel cairan di permukaan sini itu lebih banyak. Sehingga cairan yang direaksikan lebih sedikit. Karena nempel di bagian buntut dari dinding tabung reaksi. Begitu ya, Mbak? Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu mau bertanya? Ya, silakan. Sebentar ya, saya sambil cari filenya ya. Boleh, silakan bertanya. Mau tanya yang pemeriksaan kuantitatif, Bu. Tadi kan, itu pemeriksaan kuantitatif itu ditipat serumnya 25 mikroliter, abis itu ditambah NACL-nya 25 mikroliter, terus di homogenan. Enggak. Apa itu, Bu? Bukan. Yang kualitatif ya? Yang kuantitatif, Bu. Oh, yang kuantitatif. Iya, benar. Sisa serum ditambah dengan NACL fisiologis. Oke. Gimana tadi pertanyaannya, Mbak? Yang pemeriksaan kuantitatif itu, itu kita buat serum 20, dipat serum 25 mikroliter, kemudian ditambah NACL fisiologis. 25 mikroliter. Iya. Itu langsung di homogenan, apa dipatit lagi, terus ditambahin sama kontrol itu, Bu. Kontrol. Bukan kontrol ya, latex ya. Nah, ini, sebentar. Kalau mau yang kuantitatif yang tersengah, berarti misalnya ini tadi lubangnya ya. Jadi, dimasukkan di sini 25 mikrolit. Ini serum dulu. Serum ya. Misalnya ini serumnya. Terus ditambah, 25 mikrolit NACL fisiologis. misalnya dia di... Misalnya di sini ya. Di sini. Terus, ini tadi diresuspensi atau dihomogenkan. Jadi, ini harus homogen. Kalau ini sudah homogen, nanti dipindahkan ke slide satunya. 25 mikrolit. 25 mikrolit. Dan yang 25 yang dipindahkan ke sini nanti ditambah dengan 25 mikrolit latex CRP. Begitu, Mbak. Jadi, nanti di sini ada 25 campuran itu ditambah haltex CRP. Dihomogenkan. Kalau positif, nanti dilanjut pemeriksaan. Jadi, sisa yang di sini 25 mikrolit tadi ditambahin NACL lagi 25 mikrolit. Begitu, Mbak. Masih di... Terima kasih. Iya, sama-sama. Saat menggoyangkan, apabila cara menggoyangkannya salah, apakah mempengaruhi hasil? Gak mempengaruhi sih. Yang penting nanti cairannya jangan sampai keluar dari batas lubang itu ya. Jadi, nanti ada batasnya itu. Jangan sampai. Karena kalau keluar batas, nanti dia akan melembar kemana-mana. Nanti latihan, kalau udah offline, latihan cara menggoyangkan slide hitamnya. Ya. Oke, saya lanjutkan ke... Widel ya. Oke. Teman-teman bisa download buku Imunoserology ya, dari Kometkes. Jadi, untuk Widel. Widel ini dia digunakan untuk mengetahui adanya infeksi dari Salmonella tipi. Jadi, adanya infeksi Salmonella tipi. Atau yang lebih kita kenal sebagai tipes. Atau demam tipoid. Kemudian, Widel itu dia masih sama ya. Jadi, dia prinsipnya itu aglutinasi juga. Nah, yang kita ukur di serumnya, kita pakai serum juga ini. Di serumnya itu harusnya mengandung dia antibody. Bisa nanti antibody, bisa nanti antibody, anti-O, Salmonella, atau anti-H. Terus, di reagennya, itu ada yang namanya reagen anti-Gen O. Itu untuk somatik. Jadi, di dalam anti-Gen O itu, di dalam reagen O, atau anti-Gen O, dia ada bagian somatik atau dinding sel dari Salmonella. Terus, ada reagen yang isinya anti-Gen H. H ini untuk flagel. Terus, O dan H ini, yang dipakai ini adalah Salmonella tipi ya. Kalau para tipi, nanti dia bisa pakai reagen yang AH. Itu para tipi A, flagel. B, H, para tipi B, yang dia flagel juga ya. Kalau H itu intinya flagel. Kalau O itu intinya somatik. Kemudian C, ini para tipi. Jadi, kalau misalnya dia pakainya AH, BH, C, D, gitu. Itu untuk mendeteksi Salmonella para tipi. Tapi kalau O dan H saja, itu mendeteksi Salmonella tipi. Jadi, harus dibedakan. Nah, biasanya di rumah sakit itu, dia mengkombinasikan deteksinya pakai O dan H. Mengapa nggak H saja? Karena anti-Gen H ini, dia sangat mudah rusak. Akibat panas, kemudian venal, dan alkohol ya. Jadi, di sini sudah ada. Anti-Gen ini mudah rusak, akibat panas, venal, dan alkohol. Kemudian yang anti-Gen O, dia lebih tahan ya. Tidak terpengaruh oleh Z apapun. Namun, kalau kita hanya menggunakan anti-Gen O, yang terjadi adalah adanya kontaminasi silang antara famili enterobacteriase A. Contoh, jadi dia sebenarnya demam. Demamnya bukan kena Salmonella tipi. Demamnya misalnya kena yang Klebsiella pneumonia atau bisa kena Eseresia coli ya. Maka dia juga bisa jadi positif ketika di uji Widel hanya menggunakan anti-Gen O. Karena dia sangat mudah bereaksi dengan family enterobacteriase A. Sehingga memang harus dikombinasikan antara anti-Gen O dan anti-Gen H. Satu lagi, beberapa rumah sakit sudah meninggalkan pemeriksaan bidal ya. Karena dia memiliki spesifisitas yang rendah. Jadi dia tidak spesifik bisa mengenali Salmonella tipi atau demam tivoid. Bisa jadi demam berdarah juga positif gitu. Dan yang kedua, dia tidak sensitif. Artinya, di awal terjadinya demam tivoid, dia belum bisa mengukur. Jadi masih negatif-palsu. Kemudian ini ada syarat ya. Reagen-nya itu sebelum digunakan, dia harus disuruhankan dulu. Nah, ini ada beberapa reagen-nya. Ada Salmonella tipi dan paratipi AC ya. Kemudian, nanti reaksinya dari video saja. Kita pakenya yang bidal slide, bukan bidal tabung ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Ini ada aglutinasi begini. Yang ini dia negatif. Titernya, nanti ya, ketika kita memipet. Jadi hampir sama sih dengan CRP. Kita pipet serum nih ke dalam. Misalnya yang kita pipet 40 mikrolit ya. Nah, kemudian kita tambah satu tetes. Kalau bidal biasanya pakai satu tetes ya. Satu tetes. Antigen O. Terus, dia ada aglutinasi tuh. Artinya, di tubuh pasien itu, dia ada antibody. Antio. Dengan titer 1 per 40. Kalau 40 itu 1 per 40. Kalau yang kita pipet 20 mikrolit. Kalau yang kita pipet 20 mikrolit. Ini titernya adalah 1 per 80. Kalau yang kita pipet itu adalah 10 mikrolit. Maka titernya 1 per 160. Kalau 5 mikrolit masih positif. Maka titernya 1 per 320. Jadi bisa membedakan ya. Kalau bidal tidak pakai pengenceran. Tapi memakai pengurangan volume. Untuk mengetahui titer. Begitu. Ada pertanyaan untuk bidal? Kalau belum ada, saya tunjukin video. Ini bahan-bahannya kayak gini ya. Jadi ini adalah, tadi antigen paratipi yang AH. Arti ini paratipi A. Tapi dia mendeteksi, dia di dalamnya ini ada flagelnya. Ini paratipi B. Di dalamnya ini juga ada flagelnya. Flagel paratipi C. Ini paratipi C. Dan di dalamnya itu ada flagel paratipi C. yang ini paratipi C. Yang ini paratipi C. Kalau ini tipi ya. H itu tipi. Dia flagel. kemudian A, O itu berarti paratipi A. Tapi dia di dalamnya adanya somatik. Kemudian B, O ini juga paratipi B. Tapi di reagennya itu ada yang somatik. Nah, ini juga reagennya paratipi C ya. Somatik. Dan yang terakhir ini tipi. Kalau ini tipi O. Tipi dia somatik. Kalau di lab kita, makanya hanya yang H, O, kemudian A, H, B, H, C, H. Yang A, O, B, O, C, O, tidak kita pangkat. Nah, ini bentuk seretnya begini. Disposibel juga. Ada delapan buletan ya. Yang nanti digunakan untuk merehasilkan. Nah, pakainya stilistik begini kalau di luar. Tapi kalau kita pakainya lidi. Dan mereka nggak pakai mikropiped juga. Pakainya langsung dropper. Jadi kalau ini nanti tidak bisa diketahui ya dia diternya berapa. Karena pakainya dropper. Kalau ini dia serum tapi agak lisis ya. Kurang baik dicontoh. Saya cepatkan aja. Oh ya, kalau ini kan tadi kan regimenya ada delapan ya. Berarti langsung aja ke delapan lubang itu diberi misalnya 40 mikrolit. Begitu semuanya. Terus dihombogenkan dulu. Ditataskan ya. Oke. Ini saya cepatkan. Nah, terus diaduk. Ini kerjanya kurang bagus nih ya. Itu pakai sisi beda. Terus, kalau ini pakainya dihombogenkan nanti ya. Terus, sekitar 2 menit. Sama. Ini sudah ada aglutinasi nih. Ini aglutinasi. Ini banyak yang aglutinasi. Berarti dia positif nih. Baik Salmona TV maupun para TV tadi. Oke. Itu kalau yang video luar ya. Kita coba yang video yang led kita sendiri. Kebetulan Bu Lisa yang mengerjakan. Kenapa ada lampu ya? Karena biasanya aglutinasinya itu sangat kecil, sangat tipis. Sehingga kita butuh bantuan lampu terang. Untuk mengetahui adanya aglutinasi. Nah, ini serum. Langsung aja. Kalau kita ada lima ya. Lima itu yang biru ini adalah O, kemudian H, AH, BH, CH. Yaudah, kita langsung masukkan 40 mikrolit di lima lubang sekaligus. Dihomogen kan dulu. Ini agak terlihat ya. Ini para TV CH, BH, kemudian AH. Kemudian ini H, ini yang O. Diteteskan satu tetes. Ini yang H ya. Yang H. Ini yang O. Jadi kalau mau ditutup, ininya harus dikeluarin ya. Jangan ada... Jadi di pipetnya tadi, jangan ada cairan, terus kalian tutup. Nggak boleh itu. Karena nanti kalau terhomogen, yang di dalam kaca itu nggak ikut terhomogen. Jadi... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang di sini yang H, yang O AH kalau nggak ada agglutinasi ya nggak usah kalau ini terlihat jelas yang ada agglutinasi itu adalah CH yang ini hanya satu sih gitu, nanti diteruskan nih berarti kalau tadi 40 sekarang 20 hanya yang CH aja jadi diteruskan hanya yang positif aja ya dengan volume yang dikurangi begitu untuk WIDAL, apakah ada pertanyaan untuk WIDAL? ibu, saya izin bertanya iya, silahkan iya, saya Anmisa Safitri ibu, saya izin bertanya kenapa pada saat praktek di kampus itu hanya menggunakan O saja tidak A, O, B, O, atau C, O, Bu? oh, benar-benar itu praktek di kampus yang O enggak, kalau kita praktek di kampus pakenya O, H, AH, BH, CH jadi nggak pake yang AO-nya BO gitu nggak pake ya, Bu, ya? oh, sorry-sorry yang kamu tanya kenapa nggak pake BO, CO, AO ya? iya oh, karena kita nggak punya karena kita nggak punya sih kalau punya sih pake aja regen-nya soalnya susah sekarang yang itu yang BO, CO itu susah gitu, mbak Anissa iya, baik ibu, terima kasih iya, sama-sama kalau di rumah sakit malah jarang pake AH, BH, CH kemudian AO gitu jarang pakenya langsung O dan H aja kalau di rumah sakit gitu ibu izin bertanya iya, silahkan kan tadi pas tes CLV itu kan CRV tuh pake yang kretes warna hitam itu loh, Bu yang bisa kalau yang widel kan warna putih itu berbeda ya, Bu jadi nggak bisa digunakan misalkan tes hidal pake yang kretes hitam itu berarti nggak bisa ya, Bu atau gimana? iya kalau hidal itu kan warna ya aglutinasi itu kan dia kan tidak putih warnanya jadi memang dia pakenya plat tetes putih karena kalau pake yang hitam dia agak sulit diamati nanti kalau yang CRP memang pake yang slid hitam gitu ya bisa aja sih cuma nanti susah diamati widelnya kalau kita pake slid hitam gitu Mbak Mutia oh iya, ibu dimana iya, sama-sama ibu saya Nailil izin bertanya kenapa yang widel langsung serumnya ditaruh semua ke slid oh karena widel itu kan kita mau tau yang positif yang mana jadi saya gambarkan nih kalau CRP ya karena kan kregennya cuma satu kalau CRP kalau widel itu kan tadi kan kregennya beda-beda jadi misalnya nih ini adalah O ini H ini adalah AH ini adalah BH ini adalah CH kita masukkan nih misalnya 40 mikrolit serum ya ke sini ya kenapa semuanya langsung dimasukkan ya gak apa-apa karena kita mau tau dia positif yang mana positif yang OK yang HK yang AH kalau misalnya dia hanya positif yang O yang semuanya ini dia negatif maka yang kita lanjutkan nanti hanya yang satu ini yang O karena kalau di awal widel itu dia mengetahui untuk mengetahui ya dia positifnya yang antigen yang mana gitu makanya dia langsung semua gak perlu satu-satu nanti kelamaan kalau satu-satu begitu ada pertanyaan lagi sudah jelas Mbak Siti Nailin sudah Bu terima kasih oke ya ya bentar ya ada lagi Mbak Ibu saya izin mukanya Mbak kalau sudah tidak ada pertanyaan oh sorry Eva apabila saat meneteskan reagen kelebihan apakah harus mengulangi lagi dilanjut aja sih satu tetes sebenarnya reagennya itu iya sebentar ya sudah masih ada pertanyaan sudah oke kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya untuk perkulian hari ini jadi CRP dan WIDAL sudah nanti nanti ya saya tutup ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya sehat terus terima kasih terima kasih Sama-sama izin live ya ya Bu iya yang Bu hidup 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 Terima kasih.